Apa saja perkara-perkara sunnah-sunnah harus diperhatikan ketika kita menyambut hari kebahagiaan, hari kemenangan, yaitu hari lebaran. Di antara bentuk senang-senang hari lebaran, memakai baju yang bagus, pakai minyawangi, dan di antara bentuk memuliakan tamu adalah kita pakai baju yang bagus. Bukan tamu datang kita pakai kas oblong, kemudian kanan-robek kiri, enggak, kita jamu tamu dengan pakaian yang bagus menunjukkan kita menghormatinya. Kemudian di antara yang disunnahkan juga menyambut lebaran adalah mandi ketika hari lebaran, sebelum pergi menuju lapangan untuk sholat. Kemudian juga di riwayat kineri Said Ibn Musayyib, jadi sahabat Ibn Umar sekarang Said Ibn Musayyib, Quran Tabi'in, dia pernah berkata, sunnatul fitr salah sunn, bahwasannya sunnah yang berkait dengan idul fitri ada tiga. Al-Masyu ilal musalli berjalan menuju lapangan, al-akl qabla al-khuruj makan sebelum keluar menuju lapangan untuk sholat, wal-iktisal dan juga mandi sebelum pergi untuk sholat. Kemudian di antara sunnah berkaitan dengan idul fitr adalah menggerakan makan sebelum berangkat menuju sholat Eid. Dari Anas bin Malik radiyallahu anhu, kata Anas radiyallahu anhu adalah Rasulullah s.a.w. tidaklah keluar untuk sholat Eid sampai beliau makan beberapa butir korma dan beliau makan ganjil. Satu boleh, tiga boleh, tujuh boleh, tiga puluh satu juga boleh. Ganjil, yang penting ganjil. Kemudian di antara sunnah mengenai idul fitr adalah sholat Eid di musallah. Di musallah, lapangan terbuka bil khala. Ini sunnah selalu dikerjakan oleh Nabi s.a.w. ketika Nabi di Madinah. Padahal kita tahu di sholat di Masjid Nabawi, pahalanya berlipat ganda, seribu kali lipat. Tapi untuk sholat Eid, Nabi sengaja meninggalkan Masjid Nabawi untuk berkumpul di lapangan. Di antara hikmahnya, kaum muslimin bisa berkumpul di imami oleh seorang imam dan itu saatnya syiar. Begitu hebat ketika orang berkumpul di suatu lapangan dengan jumlah yang banyak, menunjukkan syiarnya Islam. Dan ini yang dituntut dalam syariat, bahwasannya Eid adalah hari berkumpulnya kaum muslimin dan juga syiar tentang Islam. Makanya Rasulullah SAW menyuruh ibu-ibu juga keluar, bahkan wanita haid juga suruh ikut. Tidak lain untuk melihat keramaian. Kemudian di antara sunnah juga yang berkaitan dengan hari lebaran adalah mengambil jalan yang berbeda antara pergi dan pulang. Adalah Nabi s.a.w. kalau hari lebaran beliau merubah lokasi jalan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di antara sunnah pada hari lebaran adalah bertakbir. Bertakbir. Untuk Idul Fitr, takbirnya dimulai dari malam lebaran, dari terbenam matahari. Allah berfirman, Agar kalian bertakbir setelah Ramadan selesai, kalian disuruh bertakbir atas apa hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Bersyukur, diberi hidayah, bisa puasa, bisa mengisi hari-hari puasa, hari Ramadan, bisa sholat malam, bisa bersedekah. Banyak hal yang disyukuri sehingga bertakbir sebegitu matahari tenggelam di malam takbiran atau malam lebaran, malam Idul Fitr, makanya dianjurkan untuk bertakbir.